hai 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 guys jumpa lagi bersama saya Sanjaya di channel normal Bandar Lampung pembahasan di video kali ini kita akan bahas tentang kuman di anakan ulat Jerman Hai untuk pengatasinya terus untuk tidak terjadi adanya kuman di Hai medianya ya guys ya ini kita akan bahas Hai di awal-awal kita bahas di kepiknya dulu ya guys Hai untuk budidaya ulat Jerman ini kita kepiknya itu sesuaiin sama media banyaknya media banyaknya kepik Oke guys nah tergantung kalian mau pakai media apa ini saya pakai Hai pur semua guys ya jadi nggak ada campuran apa-apa Hai medianya Hai terus minumnya kita pakai Hai labu siem Hai karena dia belum terbiasa pakai kates muda nanti untuk kepik selanjutnya kita pakai kates muda ya guys nah ini Hai labu siem kita bisa potong tipis-tipis kalau ketebelan itu dia Hai takut medianya lembab ya guys ya Nah kelembapan itu Hai di medianya akan menimbulkan Hai kuman atau di bisa dibilang gurum ya guys ya jadi diusahakan di medianya jangan sampai lembab Hai nah untuk Hai medianya ini biasanya kepiknya ini makan medianya Hai ini kepik saya makannya pur media ini media bertelurnya jadi anakan nulatnya juga makan pur Hai ini bakalan habis Hai ini bakalan habis nantinya guys ya dimakan sama Hai anakan nulatnya sampai dia dewasa Hai Oke nah ini kita bahas di anakannya aja gesya nah ini anakan yang dua hari lagi Hai ini dua dua minggu ya guys Hai dua minggu nah kalau ini bersih guys Hai tidak ada kuman atau goreng Hai nah gimana caranya untuk mengatasi biar tidak terjadi goreng Hai biar enggak banyak kuman di media anakan lejerman Hai setelah pemindahan Hai kepiknya ke media produksi yang baru itu kita satu hari dua hari jangan sampai dua hari guys ya takutnya dia Hai mati guys jadi satu hari kita kasih labu sim Hai setelah pengangkatan kita diamin dulu satu hari kita enggak kasih labu sim jadi setelah dua hari kita baru kasih ya guys ya hari keduanya kita kasih Hai pemberiannya sedikit demi sedikit Hai jadi jangan terlalu banyak kalau dia kebanyakan Hai itu yang akan menyebabkan Hai itu yang akan menyebabkan gurem ya guys ya Hai jadi kalau sudah ada gurem itu itu sudah berbahaya dia bakalan makanin anakan ulutnya Hai tapi kalau sudah terjadi adanya gurem harus menunggu sampai ulut berusia dua minggu nah ini setelah setelah dua minggu saya melakukan pengayakan nih guys untuk video selanjutnya saya akan memberi contoh pengayakan di usia dua minggu Hai Oke guys Hai Nah kalau ini enggak ada gurem ya guysnya asli bagus tapi tetap harus diayak Hai kenapa karena kepiknya sedikit Hai terus anakkan ulut Jerman nya juga ini sedikit ya guys ya enggak terlalu banyak jadi Hai butuh tempat yang kecil lagi karena ini kelewat Hai gede ya guys ya tempatnya 40 kali 60 karena kepiknya itu ada kurang lebih 200 Hai jadi saya pindahin ke ukuran Hai dua kali tiga 20 kali 30 hai 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 Nah terus untuk selanjutnya Hai setelah pengayakan Hai ini kalian tinggal pemberian Hai labu siemnya Hai setelah dia lumayan besar pemberian labu siemnya agak lumayan banyak ggs ya Kenapa karena setiap sehari sekali itu malem posisinya malem ya ya guys ya terserah kalian mau kasihnya pagi yang penting satu hari sekali Hai ggs nah jadi sesuaiin Hai perkiraan habisnya Hai untuk minum-minumnya guys ya labu siemnya Hai jadi disesuaikan sama banyaknya ulet jerman Hai ggs Hai segitu aja video saya semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian kasih Oke thank you Bye bye you 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 you